Pertanyaan yang sering banget teman-teman ajukan, yaitu tentang perut buncit. Apakah dengan hanya sit-up, perut buncit kita akan hilang? Sobat modifit, hari ini saya berada di GBK. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin mewakili teman-teman yang sering bertanya di Instagram, di YouTube channel, ataupun di TikTok atau di snack video bodifit. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, akun-akun media sosialnya bodifit, kalian bisa cek linknya di deskripsi atau kalian cek di sini aja. Nah, sekarang untuk pertanyaan pertama, buat teman-teman, ini, apakah efektif memakai jaket parasut lebih banyak membakar lemak? Buat teman-teman yang sering olahraga, olahraga apapun ya, atau entah itu aerobik, jogging, kebanyakan sih jogging ya, menggunakan jaket parasut itu tidak baik ya, sangat berbahaya, bahkan itu tidak membakar lemak lebih banyak. Malah buat teman-teman yang menggunakan jaket parasut, akan membuat teman-teman lebih cepat capek, karena air yang ada di dalam tubuh kalian cepat hilang, kalian dehidrasi, terdehidrasi. Jadi, teman-teman malah lebih cepat capek, dan akhirnya tidak bisa membakar lemak secara maksimal. Oke? Nah, sekarang kita masuk di pertanyaan kedua. Heat itu gimana sih caranya? Nah, buat teman-teman yang belum tahu gimana sih olahraga heat, kalian bisa cek link video body fit di pojok kanan atas, atau buat teman-teman yang ingin melakukan sendiri, kalian bisa melakukan olahraga apa saja, baik itu lari, atau mungkin latihan beban pun bisa kita gunakan sebagai latihan heat. Sesuai dengan judulnya, High Intensity Interval Training, jadi kita menggunakan intensitas tinggi untuk membakar lemak. Melakukannya biasanya antara 20 hingga 30 detik, dan istirahat kurang lebih 10 detik. Itu yang dinamakan heat. Sangat efektif untuk membakar lemak, dan buat teman-teman yang tidak ada waktu, tidak bisa latihan panjang, kalian bisa gunakan latihan heat untuk membakar lemak. Nah, sekarang kita masuk untuk pertanyaan ketiga. Mana lebih efektif? Latihan beban atau latihan kardio? Semua efektif, ya. Dua-duanya efektif. Kalian bisa gabungkan kedua latihan tersebut, untuk membakar lemak lebih maksimal. Usahakan latihan beban terlebih dahulu, baru kalian lakukan fat burning exercise, atau kardio training. Jadi intinya, dua-duanya efektif. Dan saya sarankan teman-teman lakukan dua-duanya. Kalian bisa schedulekan latihan beban, di hari Senin, latihan kardio, di hari Selasa, dan seterusnya. Atau teman-teman juga bisa lakukan, dua hari latihan beban, satu hari latihan kardio. Jadi, programkan sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Sekarang kita masuk untuk pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang sering banget teman-teman ajukan, yaitu tentang perut buncit. Apakah dengan hanya sit-up, perut buncit kita akan hilang? Nah, sobat buncit, buat teman-teman yang masih mengalami perut buncit, kalian tidak bisa melakukan gerakan-gerakan sit-up saja. Kalian bisa gabungkan dengan latihan-latihan, seperti latihan beban, latihan kardio yang lain. Intinya adalah, tingkatkan metabolisme teman-teman dengan melakukan latihan seluruh badan, seluruh otot, supaya pembakarannya lebih maksimal dan perut buncit kalian lebih cepat hilang. Oke? Nah, sekarang kita masuk pertanyaan berikutnya. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan teman-teman. Dan, pengalaman saya, ini banyak sekali teman-teman yang di gym ataupun di aerobik, saat melakukan latihan aerobik, mengalami hal yang sama. Kurang confident atau kurang pede karena bau badan. Nah, memang banyak sekali produk-produk dari luar yang menyarankan dengan menggunakan ini, menggunakan itu. Tapi, aku punya produk bagus nih, dari Hamre Skincare, sabun khusus menghilangkan bau badan. Ini sudah mengandung aktif carkol yang bisa membunuh bakteri yang ada di keringat teman-teman. Keutamaan lainnya juga bisa menghilangkan jerawat punggung teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang sering jerawatan punggung, apalagi bau badan, gunakan produk dari Hamre Skincare spesial untuk menghilangkan bau badan. Oh iya, satu lagi, produk ini sudah BPOM dan tentunya aman buat teman-teman gunakan. Saya pikir cukup untuk pertanyaan-pertanyaan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang masih mengalami bau badan, gunakan produk dari Hamre Skincare supaya teman-teman hilang bau badannya. Oke? Salam bodi.